Menjelang persiapan Liga 1 musim 2019, Persebaya Surabaya terus memperkuat komposisi pemainnya. Setidaknya, tiga pemain asing dengan posisi striker dan dua gelandang asal Afrika dan Amerika Latin sedang diincar Green Force. Melengkapi komposisi pasukan jelang Liga 1 tahun 2019, Persebaya Surabaya terus merekrut sejumlah pemain baru. Selain pemain lokal, Persebaya juga memburu tiga pemain asing dari Afrika dan Amerika Latin. Masih-masih pemain akan dibutuhkan pada posisi striker dan posisi gelandang. Dan saat ini, Persebaya Surabaya tengah menjalin komunikasi dengan beberapa pemain asing untuk menjadi bagian dari Green Force musim depan. Pelatih Persebaya mengaku Persebaya masih kekurangan pemain baik lokal maupun asing untuk beberapa pemain depan seperti sayap, striker, dan gelandang. Jadi, belum ada jawaban yang pasti dari mereka. Jadi, kita Meriden, saya dapat info, sudah mengajukan sifat untuk mengundangkan karya yang bersangkutan. Sedang untuk memain belakang, dianggap sudah lengkap dengan datangnya Hansa Muyama yang baru bergabung. Persebaya sendiri cukup cermat dalam merekrut pemain dan menunggu Kongres tahun 6 PSSI dan regulasi Liga 1 musim tahun 2019. Tribulata Punawanto, Surabaya